Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya disini, Hairul Ikhwan Sarti jadi pada video kali ini, saya akan membagikan video tutorial cara melakukan screen recording dan facecam menggunakan bandycam nah, oke jadi tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita ke video tutorialnya oke, jadi pertama-tama kalian buka dulu aplikasi atau software bandycam yang kalian miliki nah oke, jadi pertama-tama disini untuk melakukan screen recording dan facecamnya disini kita setting dulu nah, pertama-tama kita klik video di bagian menu-menu yang ada disini untuk video ini, pertama di bagian recordnya ini disini saya centang record atau stop hotkey nah, jika misalnya kita ingin merecord, tinggal tekan F9 jadi, ya mudah lah ya, seperti shortcut keyboard F9 dan untuk mempause rekamannya tinggal tekan F8 jadi, jika kita merekam, kita tidak usah buka lagi bandycamnya tinggal tekan F8 untuk pause tekan F9 untuk merecord dan menghentikannya lalu disini kalian jangan lupa centang show mouse cursor jadi, jika tidak tercentang mouse-nya itu tidak akan muncul jadi, kalian harus centang ini lalu disini saya centang add mouse click effect nah, untuk lebih jelasnya kalian ke setting aja disini nah, yang pertama di sound ini di sound ini wajib kalian settings jadi, disini kalian centang yang record sound ini jika tidak tercentang, maka nanti hasil rekamannya tidak ada suaranya nah, lalu untuk settingannya kalian tinggal atur sesuai dengan settingan yang ada di desktop atau komputer laptop kalian dan disini untuk speaker saya yang pakai yang speaker realtech heat definition audio untuk mikrofon mikrofon yang saya pakai ini mikrofon USB 2.0 device jadi, kalian tinggal setting-setting dulu di volumenya ini apakah ada statistiknya disini nah, jika tidak ada ya misalnya seperti ini nah, maka kalian harus settingnya jika tidak ada muncul seperti frekuensi disini nah, itu tidak ada suaranya jadi, kalian tinggal setting-setting dulu nah, disini mikrofon USB 2.0 device ada suaranya nah, kemudian di bandycam ini kalian bisa menyetting disini nih eh, bukan disini disini ada filter nah, filter ini untuk mengatur noise-nya nah, intinya disini noise-nya kalian tinggal bereksperimen dulu kalian rekam dan kalian ubah-ubah noise-nya ini menjadi medium high atau off nah, disini saya pakai low saja karena itu sudah cukup dan ruangan saya ini kan juga tidak berisik banget ya nah, jika high itu kemungkinan suara kita itu akan agak kurang jelas dan agak hilang-hilang sedikit nah, jadi disini saya memakai yang filter yang low saja diam nah, oke settingannya seperti itu saja untuk di bagian sound nah, kemudian webcam nah, jika kalian ingin melakukan facecam ya, disini kalian cintang webcam cintang disini add webcam overlay to video cintang disini nah, disini ada settingan add webcam overlay to output video file lalu save webcam video as spread file mp4 nah, jika kalian pilih yang di bawah ini jika kalian sedang melakukan screen recording file file webcamnya itu akan tersimpan juga tapi ukurannya itu sangat besar jadi saya pakai yang di atas ini saja ya tidak usah menyimpan file webcamnya karena jika recordingnya beberapa menit nanti hasilnya itu akan cukup besar file-nya bahkan sampai bergiga-giga nah, lalu di settingan kameranya disini saya pakai webcam FHD webcam nah, disini kan kameranya nggak ada jadi saya pakai webcam jika kalian tidak memiliki webcam kalian pakai kamera bawaan dari laptop atau komputer kalian nah, jika tidak memiliki kamera bawaan atau kamera bawaannya itu sedang rusak ya, kalian harus membeli webcam jika tidak bisa ya, tidak bisa melakukan facecam nah, kemudian disini kalian bisa mengatur untuk posisi webcam-nya atau facecam-nya ya nah, disini posisinya saya taruh disini oke dan juga kalian bisa menggunakan chroma key jika kalian memiliki background yang transparan nah, disini kalian bisa centang preview webcam on screen nah, jika kalian centang saat kalian melakukan screen recording webcam kalian itu bisa kalian lihat pada layar nah, disini saya centang nah, kemudian di bagian mouse kita klik di bagian mouse effects ya, seperti tadi kita tampilkan mouse cursor-nya dan disini kita juga bisa mengubah ukurannya dari 50 sampai 300 nah, 300 ini sudah besar banget jadi, disini kita pilih yang standar saja 50% eh, 100% nah, kemudian disini ada add mouse click effect nah, add mouse add mouse click effect ini jika kalian sedang mengklik akan muncul seperti ini nih lingkaran bulat seperti itu jadi, disini kalian bisa mengatur warnanya ya nah, disini warna kuning ya misalnya di bagian left, klik color nah, jika di bagian left, klik color itu warna kuning dan di bagian right-nya warna merah nah, seperti itu lalu, disini ada add mouse click effect nah, jika kalian centang disini ada warna bulat berwarna seperti ini nah, itu adalah mouse click effect-nya nah, disini ya, agak mengganggu jadi, saya tidak akan centang intinya, kalian bisa sesuaikan sendiri intinya, kalian bisa sesuaikan sendiri settingannya sesuai dengan kenyamanan kalian lalu, disini ada play mouse click sound while recording nah, disini untuk left click-nya saya centang jadi, jika kalian menekan left click seperti ini nah, nanti ada suara seperti ini tuk-tuk nah, lalu jika right click seperti ini nah, beda lagi nah, kemudian disini masih ada tiga menu di bagian logo ini kalian bisa menambahkan logo overlay ke video kalian tapi disini saya tidak akan menambahkannya dan untuk text juga bisa kalian tambahkan ke video kalian di option ini disini untuk recording priority-nya pilih yang kedua saja dan settingan lainnya seperti ini nah, lalu kita klik ok kemudian di bagian format ini kalian atur dulu di bagian video dan audionya kita klik settings disini untuk file tipe disini kalian terserah mau pilih avi atau mp4 dan untuk ukuran video disini full size saja nah, disini untuk fps-nya saya pakai 120 fps nah, jika laptop atau komputer kalian itu tidak kuat kalian bisa pakai 60 fps atau 30 fps saja nah, itu sudah standar dan disini untuk kodex-nya disini saya pakai yang H264 dan untuk kualitasnya disini saya pilih 100 ya biar hasilnya bagus nah, tapi jika laptop atau komputer kalian kurang kuat atau misalnya terjadi blank atau lag kalian bisa pilih kualiti antara 70 80 90 dan 60 oke jadi kalian tinggal sesuaikan sendiri dengan performa komputer atau laptop kalian dan disini untuk profile videonya pilih yang auto saja nah, disini ada audio untuk kodex audionya pilih yang MP3 dan bitrate pilih 320 kbps channelnya jangan lupa kalian ubah ke stereo jika mono itu suaranya kedengaran kurang bagus jadi kita pilih stereo dan frekuensi seperti ini saja bawaannya nah, tinggal kita klik ok lalu kita tinggal tes saja facecam kita caranya klik di sebelah icon gamepad ini kita klik disini device recording mode kita klik nah, jika seperti ini kita tinggal klik ok dan pilih device webcam disini kalian pilih webcam yang kalian miliki atau bawaan dari komputer atau laptop kalian device ya, ini saja device saya dan disini ada setting disini kalian bisa mengeting eh, disini kalian bisa mengeting brightness contrast hue ya, kalian tinggal setting-setting disini tapi jika saya ngeting disini ya nanti videonya kurang bagus ya, jadi ya bawaan saja alami nah, disini kalian bisa centang use custom audio device tapi disini tidak usah dicentang karena tadi sudah ada mic dari settingan bodycam nya lalu disini ada option untuk dentrelation ini pilih yang non saja dan disini kalian bisa flip screen nya flip webcam nya ya jadi vertikal atau horizontal nah klik ok nah jika muncul seperti itu terus ya karena mungkin webcam saya disini kita colok ulang nah lalu kita coba lagi kita klik ok nah sudah bisa jadi tadi webcam saya sempat bermasalah makanya tidak muncul dan jika kameranya itu ada seperti buram-buram seperti ini ya maklum lah karena harganya murah ya nah oke disini kalian tinggal posisi-posisikan setting-setting dulu nah ketika kalian merasa sudah pas seperti ini nah kalian tinggal close nah jadi contohnya kan disini saya pakai green screen jadi saya akan contohkan cara memakai green screen nya eh cara cara menghilangkan background green screen nya klik webcam nah disini klik advanced nah kalian tinggal centang pada bagian use chroma key lalu kalian select color nya arahkan ke warna hijau nya nah kalian tinggal atur bagian smell rate nya dengan blend nya nah semakin naik seperti ini itu background hijau nya akan hilang nah disini hasilnya seperti ini karena pencahayaan dan kamera saya kurang baik kurang mendukung nah oke jadi itu contohnya untuk menggunakan chroma key ya jadi jika kamera kalian bagus pencahayaannya bagus insyaallah hasilnya pasti bagus banget nah disini kan ada overlay size overlay size itu ukuran webcam kalian disini settingan saya seperti ini overlay size 13% exposition 100 jeposition 93 untuk flip screen sih saya gak pakai ya oke kita klik klik ok dulu klik ok nah ketika sudah menyettingnya disini kalian juga perlu menyetting screen recording mode eh screen recording mode nah disini saya pilih yang fullscreen jadi semua pada layar ini terkam dan disini kalian juga bisa mengatur recording area nah oke seperti itu saja ya saya pilih screen recording yang fullscreen ya seperti pada recording recording saya sebelumnya itu recording recording saya sebelumnya dengan facecam itu menggunakan bandicam ya nah selanjutnya disini kan ada seperti audio video seperti ini audio nah itu artinya mikrofon kalian itu sudah aktif dan bisa digunakan jika tidak ada kalian pastikan harus cek dulu mikrofon kalian lalu disini di bandicam ini bisa merekam suara internal nah disini suara internal itu yang bagian speakernya ini nah disini kan saya pakai handset jadi nama handsetnya itu speakers realtech kick definition audio jadi kalian harus cek dulu kalian buka sebuah video untuk mengeceknya mana yang ini nah disini kalian bisa lihat sudah ada frekuensi jadi bisa ya merekam suara internal nah jika semuanya sudah pas sudah bagus kalian tinggal tekan record disini klik nah maka di bagian bawah ini akan muncul preview webcam kalian ya atau facecam kalian nah disini kalian tinggal melakukan apa saja sesuka kalian ya disini karena sudah bisa nah jika ingin memperhentikan screen recordingnya klik lagi disini atau kalian bisa klik hotkey yang sudah kalian buat jadi disini record atau stopnya tinggal tekan F9 ya F9 mana F9 nah ini nah ketika sudah selesai melakukan rekamannya disini kalian tinggal klik video disini di menu ini nah disini akan muncul rekaman-rekaman yang telah kalian lakukan nah ini yang paling atas ini itu adalah rekaman screen recording paling terbaru paling yang terbaru sudah kalian rekam nah jadi disini saya menyimpannya di bagian recorded kalian bisa mengatur file-nya dimana ya klik di video ini lalu di general lalu pilih output folder-nya disini kalian tinggal bisa mengubahnya ya kalian tinggal ubah-ubah oke nah jadi hasil videonya ya seperti ini nah maka di bagi nah seperti ini ya oke nah oke seperti itu saja settingan dan cara melakukan screen recording pada software bandycam dan melakukan facecam oke itu saja tutorial yang saya dapat sampaikan mohon maaf jika penjelasan saya terbalit-belit terima kasih telah menyaksikan video ini sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya selamat menikmati